Intro Pemirsa karena kualitas tembakau di wilayah tersebut sangat baik, maka dari itu para petani harus mampu untuk mengelola dengan baik agar menghasilkan tembakau yang berkualitas. Dan melalui pelatihan ini para petani diberikan tips dan trik bagaimana membedayakan tembakau agar semakin meningkatkan kualitasnya dan memperlebar pemasarannya. Ini persiapan lahan persemean. Nah, kalau untuk persemean cukup dicangkul. Kalau untuk pertanaman, untuk budidaya tembakau biasanya menggunakan bajak pak ya dari sini karena sudah mungkin ada bantuan dari dinas. Kemudian dibentuk bedengan. Kalau untuk persemean tembakau ini nggak harus utara-selatan. Bedengannya itu pak belutannya. Nah, tapi kalau untuk pertanaman, diusahakan arah bulutannya itu utara-selatan supaya sinar matahari lebih rata masuknya. Tapi kalau bedengan kan bibit tembakau itu pendek, kecil-kecil, jadi sinar matahari walaupun menghadap utara-selatan, timur-barat, dan lain sebagainya nggak masalah. Nah, lebar bedengan untuk persemean itu 1 meter sampai 120 cm atau 1,2 meter panjang. Bedengan 10 meter tinggi bedengan kalau musim penghujan seperti sekarang ini paling tidak sekitar 30 cm atau setinggi garisan, garisan yang kecil itu. Terutama keterampilan mengenai mulai dari itu pesemayanya, kemudian budidayanya, pemeliharaan, panen dan prosesing itu yang akan menentukan tembakau itu menghasilkan kualitas yang disukai oleh pabrikan. Karena pabrikan itu ya penilaiannya ditembakau itu belum ada alat untuk menentukan grid atau mutu. Jadi selama ini pabrikan itu menggunakan tiga acuan, yaitu pegangan, kemudian warna, dan aroma. Dan ketiganya itu bisa diperoleh melalui teknik budidaya yang tepat, baik itu pemupukan, pengolahan tanah, maupun panen dan prosesinya. Antusias para peserta pelatihan dari kelompok Tani Aji, Desa Kebun Sari, Kejamatan Kademangan ini terlihat saat dilakukannya sesi tanya jawab bersama narasumber. Marika memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk dapat menyerap ilmu dalam pembedayaan tembakau ke depannya. juga tidak memberikan sedikit suatu. Selesai, dan saya mencari kembali, kami tanaman mau ditanam. Itu salah satu lagi. Suaskannya juga tidak menghasilkan penelitian di Maketang untuk dengan Sestipun Dewi. Sama, Pak. Sestipun Dewi. Kadang-kadang mereka akan tidak bermanfaat. Kenapa pesan, cuma ini tidak memberikan kembali ke depan. Bukan untuk bertenang berat. laku praktis itu tadi menangis segitari daerah menikahi waktunya jati tidak jati maupun buatan masalah sakit itu dijualnya daun kan disini belum pengalaman cara melajar nyacahnya alat pun terima kasih kalau nandur apa-apa sakit ya mesti kendalanya Pak Sabtu Pak Sulis penjenengan diparingi materi masalah tembakono mulai benih sampai pas kapanen jadi penjenengan nanti mesti diajari cara nih ngerajang ngeler mepe sampai mebal sampai proses juga nah oke ini lagi untuk alatnya kalau kami dari dinas sudah bu Anita kita sudah nanti koordinasi dengan Bungu Faroka selaku koordinator di BPP Kedemangan nanti akan dipinjamkan alat oke untuk ngerajang nanti ngerajangnya pakai mesin oke saya sebagai ketua kelompok tani tani haji di desirah kebun sari menyampaikan umat terima kasih kepada dinas pertanian dan pangan yang mempercayai kelompok kami untuk menjalankan diplot tembakau di kelompok kami ini dan dengan ini semoga petani disini semakin maju dan sukses amin selain mendapatkan pelatihan khusus dan pembinaan secara terarah dan terprogram petani juga mendapatkan bantuan sarana produksi yang berupa benih tembakau hal tersebut dilakukan untuk menggairahkan para petani selama ini kan balitas juga sering melakukan survei ya survei analisis usaha tani jadi dibandingkan dengan komunitas lain seperti kedelai, jagung itu tembakau masih jauh lebih tinggi hasilnya keuntungannya dibandingkan dengan komunitas itu tadi yang kami sebutkan tadi jagung, kedelai dan lain sebagainya pada tahun ini dinas pertanian dan pangan akan terfokus pada pengembangan areal di daerah Blitar Selatan yang dimanfaatkan dengan tanaman tembakau sehingga kedepan jika hasil panen lebih baik lagi maka kesejahteraan petani juga meningkat untuk tahun ini kita lebih fokus untuk pengembangan areal di daerah Blitar Selatan yang kan lahan kering jadi kita manfaatkan untuk tanaman tembakau itu ternyata kan cocok tahun kemarin kita sudah nyoba di BPP Kademangan itu hasilnya bagus masuk grid gitu di pabrikan sehingga dikembangkan disini kalau untuk yang di lokasi Kademangan sama Wates kita pakai varitas Bojonegoro 1 harapannya bisa masuk di gudang jarum di gudangnya jarum ya terus kalau yang di Mbakung kita pakai bermitra dengan PT Sadana jadi varitasnya ikut dari PT Sadana demikian tadi sosialisasi dan pelatihan budidaya tembakau oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar setelah mendapatkan ilmu diharapkan para petani lebih semangat untuk pembudidayakan tembakau karena sudah mendapatkan bantuan sarana produksi yang berupa benih tembakau saya Devi Ade terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan salam CTV selamat menikmati selamat menikmati